Hai hai YouTube Lover dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di STR News TV, channel yang menginformasikan seputar selebriti tanah air. Gelong hitam Arya Saloka dan Amanda Manopo dicurigai jimat untuk ikatan cinta. Putri Ana bereaksi. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, populernya sinetron ikatan cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo membuat penonton menggila. Bahkan sinetron yang tayang di RCTI itu sampai meraih rating tertinggi yang diklaim sepanjang sejarah sinetron Indonesia. Sayangnya hal ini berimbas pada Arya Saloka dan Amanda Manopo yang harus menghadapi tudingan miring terkait peran di sinetron ikatan cinta. Tudingan miring itu bahkan tak segan disampaikan beberapa akun Instagram melalui DM kepada Putri Ana istri Arya Saloka. Misalnya saja, fitnah tentang Arya Saloka yang diam-diam mulai memiliki perasaan pribadi terhadap Amanda Manopo. Sampai Putri Ana dibuat ngakak karena akhirnya akun tersebut berjanji akan menikahinya jika sudah menjanda. Nah, masih dilansir dari story Instagram Putri Ana, ibu satu anak ini pun memposting sebuah DM dari salah satu akun. Akun tersebut mempertanyakan tentang gelang yang dipakai Arya Saloka berwarna hitam dengan gelang yang berbentuk sama dengan Amanda Manopo. Gelang tali warna hitam dipakai Arya Saloka di salah satu tangannya. Sementara Amanda Manopo mengenakan gelang berwarna merah diletakkan di bagian kakinya. Maaf Mbak Putri mau tanya, itu Mas Arya sekarang pakai gelang warna merah di tangannya. Amanda juga pakai gelang tapi di kaki warna hitam. Gelang jimat ya, tulis akun tersebut. Seolah kehabisan kata-kata, Putri Ana cuma bisa ngakak terkait tudingan ke Arya Saloka dan Amanda Manopo. Yuk ibu bisa yuk, bisa masuk got yuk. Banyak emoji tertawa, ya Allah ini gue ngakak bacanya. Ungkap Putri Ana menandai Instagram teman serta suaminya. Itu sebenarnya gelanggang olahraga. Pakai gelang gak olahraga tapi sehat. Balas valvok terhadap postingan Putri Ana. Demikian saja guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.